Intro Halo Sobat ETSEN, salam pintar Bersama saya, Kalex Tutor Biologi ETSEN.id Dalam video kali ini, kita akan membahas soal-soal simak UI KKI Kita akan bahas untuk soal pertama di video ini Di sini kita diberikan sekuens ya Di situ ada keterangan, ada sekuens yang normal Kemudian ada sekuens yang mutant atau mutant Oke, kita baca dulu untuk narasinya Portions of the DNA sequences of normal and mutant Gen B-globin genes are shown above Oke, jadi di sini ditunjukkan ada sekuens ya Seperti yang tadi kita lihat Dan ternyata itu adalah sekuens DNA dari gen B-globin Oke ya The most plausible explanation for why the indicated mutation Changing an A to a G Results in the disease B-thelestemia Is that the mutation A changes the amino acid Specified by the codon of which the altered base is part B generates a recognition site for a restriction enzyme So the gene is cut in two C creates a new supply site So that a portion of the intron is not removed D results in an increase in the transcription of the B-globin gene E results in a translation stop codon being created at the site of the mutation Oke, jadi di sini ada tadi gitu ya Sekuens untuk yang menjelaskan Gen dari B-globin Yang sekuens atas itu adalah sekuens untuk yang normal Kemudian ada bawahnya itu adalah sekuens untuk yang mutant Nah, di sini ditanyakan adalah Manakah penjelasan yang paling memungkinkan gitu ya Yang paling baik gitu Yang menjelaskan kenapa gitu ya Ini kan terjadi mutasi ya kan ya Dibilangnya changing to an A to a G Nah, itu dipermudah dengan adanya tanda panah ya kan ya Di bahasa kesekian Ya, harusnya A itu diganti gitu katanya Diganti jadi G Nah, terus ternyata dari mutasi ini Muncul penyakit si B thalassemia atau thalassemia tipe B Ya kan ya Nah, jadi ditanyakan kenapa bisa sampai menyebabkan penyakit gitu Nah, kemudian kita lihat yang A Nah, jadi di sini intinya dibilangnya karena ada perubahan asam amino gitu ya Jadi ada perubahan asam amino pada titik yang berubah di situ ya kan ya Kemudian yang B di situ akan membentuk suatu situs pengenalan Untuk enzim restriksi sehingga gennya itu dipotong menjadi dua Kemudian yang C itu menciptakan situs splicing yang baru gitu ya Sehingga ada porsi dari intron yang tidak dibuang Kemudian yang D itu menghasilkan suatu proses transkripsi yang ditingkatkan gitu ya Untuk gen B globin gitu ya Jadi proses transkripsi untuk si gen itu jadi meningkat Kemudian yang E itu akan menghasilkan stop codon gitu ya Nah, jadinya nanti ngaruhnya ke translasi itu katanya Oke, jadi teman-teman kalau untuk soal tipe ini mungkin terlihat intimidatif ya Karena sekuensnya ada segitu gitu kan ya Ada sekuens kemudian ceritanya agak panjang gitu ya Nah, tapi sebenarnya teman-teman ini nggak perlu takut gitu ya Yang penting tahu informasi yang bisa teman-teman dapat dari Biasanya dari narasi gitu ya Atau berupa diagram atau skema gitu Nah, untuk ini kita diberikan sekuens Nah, kita tahu bahwa di gambar gitu ya Atau di sekuens yang diberikan Di situ terjadi perubahan apa? Perubahan dari A ke G Ya kan ya? Maka kita tahu bahwa tipe mutasinya adalah mutasi titik gitu ya Mutasi titik atau mutasi gen Nah, tipenya itu adalah substitusi ya kan ya Substitusi gitu Nah, jadinya kita lihat A itu ganti jadi si G ya kan ya Nah, bukan dia nyelipin Nah, kalau dia nyelipin maka dia akan kegeser ya kan ya Sehingga akan menciptakan pergeseran kerangka atau frame shift Nah, tapi kalau ini nggak ada pergeseran karena misalkan 5 gitu ya Satu diganti ya tetap isinya jadi 5 gitu Kalau dimasukin satu kan kegeser tuh Jadi misalkan 6 ya kan Nah, tapi ini tipenya adalah substitusi gitu ya Dari A ke G Nah, teman-teman harus tahu ya Ini tipenya transisi atau transversi tinggal tentukan Dia itu purin atau pirimidin Kalau dia purin ke purin atau pirimidin ke pirimidin atau maksudnya sejenisnya gitu ya Maka itu kita sebutnya adalah transisi Sedangkan kalau yang beda ganti versi Itu yang kita sebut sebagai transversi Nah, itu Jadi, ini yang penting kita tahu gitu ya Bahwa ini diganti Nah, kemudian di gambar sana gitu ya Atau di sekuin sana Di diagramnya Diberi informasi ada yang kita sebut sebagai intron dengan exon Nah, teman-teman harus tahu ya Apa yang kita sebut intron dengan exon Apalagi untuk soal tipe simak Yang namanya jin gitu ya Atau gen Itu terbagi menjadi dua kelompok gitu ya Ada yang kita sebut sebagai intron Dengan ada yang kita sebut sebagai exon Nah, intron itu adalah yang kita sebut sebagai zona non-coding gitu ya Non-coding Nah, sedangkan kalau exon Ini yang kita sebut sebagai coding Nah, jadinya teman-teman Karena ini disebut non-coding Maka seharusnya Dia itu nggak berbunyi apa-apa Atau tidak terekspresikan menjadi protein gitu ya Maka ini yang kita sebut sebagai Sekuens sampah gitu ya Atau junk gitu ya Junk DNA gitu ya Atau segmen atau dan sebagainya Kalau coding Nah, ini yang biasa kita pakai gitu ya Yang akan menghasilkan Nanti akan ditranslasikan asam amino Sehingga kita dapat protein gitu ya Nah, untuk yang mau hidup gitu ya Untuk mau hidup yang eukaryotik gitu ya Eukaryotik Di sini mereka Atau kita gitu ya Karena kita juga eukaryotik Punya kedua jenis gen ini Ada yang intron Dan ada yang exon Nah, sedangkan Kalau untuk si prokaryotik gitu ya Kalau untuk si prokaryotik Di sini dia efisien Jadinya gitu ya Isinya adalah exon semua Nah, jadinya teman-teman Kalau kita ngomongin soal sentral dogma Gitu ya Kita tahu ya Sentral dogma itu menjelaskan aliran informasi Kalau harusnya dari DNA Kita transkripsikan Menjadi RNA Khususnya apa? Khususnya mRNA Atau dalam bahasa Indonesia disebut RNA duta RNA D Kemudian mRNA ini Akan ditranslasikan Sehingga kita akan dapatkan protein Nah, cuma masalahnya Di sini adalah Kita sebagai mau hidup yang eukaryotik Gen kita mengandung Intron dengan exon Nah Saya sudah bilang gitu kan ya Bahwa Yang namanya gen di sini Kita Kalau yang intron Itu kita tidak mau Kita harus buang ya kan ya Maka teman-teman Dalam proses ini Gitu ya Biasanya mRNA itu harus dimodifikasi Terlebih dahulu Gitu ya Sehingga di eukaryotik Nanti ada yang disebut sebagai Post Transkripsional Modification Gitu ya Modification Oke Gitu Jadi Ini adalah Tahapan Modifikasi Pasca Transkripsi Modifikasi Pasca Transkripsi di sini Apa aja sih Yang dilakukan Nah teman-teman Di sini misalkan saya gambar Ada sequence mRNA ya Yang baru saja Di transkripsi Gitu Ceritanya Saya gambarkan Ini saja ya Yang Pendek saja Nah Gitu ya Yang kuning Ini ceritanya Adalah exon Gitu ya Ini exon Nah kemudian Yang pink Itu si intron Siap ya Nah teman-teman Kita lihat nih Jadi Kan kita gak mau Ya kan ya Si intron ini Gitu kan Maka kita harus buang kan Maka teman-teman Pada Tahapan Post Transkripsional Modification Maka Yang dilakukan Salah satunya Itu Melakukan yang namanya Splicing Gitu ya Nah Jadi Splicing itu ngapain sih Gampangnya Splicing itu Ngebuang intron Gitu ya Jadi ini Buang intronnya Nah Jadinya Teman-teman Kalau digambarkan Kira-kira Gitu ya Sederhananya Kira-kira Seperti ini Gitu ya Jadi ini melakukan Gitu Nanti dilakukan Oleh struktur khusus Gitu ya Nah Kayak gini Itu ya strukturnya Nah Ini yang kita sebut Sebagai Splisiosome Atau Splisiosome Bahasa Inggrisnya Gitu ya Sehingga Nanti Ketika kita dapat Kita sudah selesai Splicing Nah Kita akan dapatkan Seperti ini Ini si Exon 1 Ini exon 2 Ini 1 Ini 2 Gitu ya Maka Teman-teman bisa lihat Bahwa Isinya nanti Itu semuanya adalah Zona yang Coding Gitu ya Jadi sudah tidak ada Sampah Nah gitu Nah selain ada Splicing Di sini saya tambahkan Aja informasinya Nah untuk Post transcriptional modification Selain ada splicing Di sini ada penambahan Cap Gitu ya Di kepala 5 aksen Gitu ya Kemudian Ada penambahan Tail Atau ekor Gitu ya Di ujung 3 aksen Nah Jadi penambahannya Itu adalah Poli A Gitu Jadi ada A Panjang Gitu ya Kalau cap 5 Itu Gua nosin Nah jadinya Teman-teman Kalau kita Asumsikan Di sini ada Pake warna lain Di sini 5 aksen Gitu ya Di sini 3 aksen Maka di sini ada Sequence tambahan Gitu ya Atau ada Struktur tambahan nih Kayak gini Gitu Fungsinya Itu ada banyak Sudah dijelaskan di materi Kira-kira Untuk Mencegah MRNA Terdegradasi Kemudian Untuk membantu MRNA Yang sudah dewasa ini Ke arah situs Translasi Yaitu di sitoplasma Gitu ya Dan ini prosesnya di nukleus ya Nah kemudian Juga sebagai tempat Pengenalan dari ribosom Gitu Jadi ribosom tau Mulainya itu Ujungnya yang mana Oke ya Jadi itu untuk si Post transcriptional modification Nah Berarti hubungannya sama Splicing dong Ya kan ya Iya dong Ya kan ya Nah jadi gimana sih Cara Nge-nyelesainnya Gitu ya Nah Teman-teman lihat Gitu ya Teman-teman bayangkan Kalau yang namanya Splicing Itu kan artinya Gak boleh sembarangan Ya kan ya Gak boleh sembarangan Oh iya ini Mungkin ini Mungkin itu Gak boleh Karena Kalau misalkan Basa nitrogen berkurang Nah berarti nanti Produknya juga bisa Hancur gitu ya Atau tidak fungsional Nah dengan demikian Untuk splicing Dia harus mengenali Sequence tertentu Gitu Nah kita lihat nih Disitu ada Tempatnya intron Ya kan ya Dari Ujung sana Gak tau apa Gitu ya Kemudian ujungnya itu Ag Ya gak Ya kan ya Kemudian baru masuk ke zona exon Yang exon itu adalah Si TG CTG Ya kan ya Nah Jadinya Si Asumsikan gitu ya Bahwa Si intron Itu mengenali Ada Yang AG Gitu kan ya Nah baru dia Potong Gitu Nah sekarang Kita lihat nih Terus terjadi mutasi Ya kan ya Terjadi mutasi Sehingga kita akan dapat Sequence mutan Itu seharusnya C, C, T, A, T, T, A Nah Seharusnya kan AA Ya kan ya Nah sekarang jadi AG Nah AG Kemudian lanjut ke T Nah Kita lihat ke yang normal Gitu ya AG T Pas dia AG Dia potong Nah pas disini Harusnya kan Dia AA Ya kan ya Nah dia gak ngenalin Itu tempat pemotongan dia Tapi karena ada proses Substitusi Jadinya Dia ngeliat kayak Oh AG Dia akan Potong Gitu Berubah gak? Berubah Berarti Hasilnya nanti adalah Akan ada Sequence Intron Ya gak? Seharusnya Intron itu dibuang sepenuhnya Tetapi Karena ada proses Mutasi Gitu ya Situs Hanya mutasi titik Gitu Walaupun dia cuman Satu huruf Tetep aja Ngasih efeknya bisa Besar sekali Gitu Jadi gak hanya Mutasi kromosom Oke Kita lihat Periksa untuk Si pilihannya ya Oke Untuk pilihannya Yang A Itu Changes Amino The amino acid Specified Untuk ini, lagi pula teman-teman nggak bisa tentuin kan, apakah si CCT itu adalah si tripletnya, atau justru C itu adalah bahasa ketiga. Ya kan? Kita kan nggak tahu. Nah, jadinya si A itu kurang tepat. Kemudian kita lihat yang B. Generates a recognition site for a restriction enzyme. Nah, kita nggak pakai enzim restriksi untuk proses splicing gitu ya, melainkan kita pakai yang namanya spliceosome. Enzim restriksi itu udah beda banget, ya kan ya? Jadinya untuk yang B di sini juga kurang tepat. Kemudian kita lihat yang C. Create a new splice site. Jadi, dia menciptakan situs splicing baru. Nah, ini yang baru kita jelasin ya, gitu ya. Nah, jadi so that the portion of the intron is not removed. Jadi, ada porsi atau bagian dari intron yang tidak dibuang sesuai sama pengertian kita. Kita tahan dulu, kita cek yang lain. Yang D. Result in an increase of the transcription of the beta. Nggak ya, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin peningkatan transkripsi, ya nggak akan melibat ke hal seperti ini, gitu ya. Jadi, ini kurang tepat. Peningkatan transkripsi itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena zat kimia yang berperan dalam proses transkripsi lain, gitu. Misalkan ada tambahan protein, atau faktor transkripsi lain, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk yang E. Result in a translation stop codon. Nah, jadi kalau misalkan gini, dibilangnya ada stop codon tiba-tiba. Nah, lagi-lagi kita ingat bahwa kita nggak tahu mana yang dia masuk ke tripletnya, ya kan ya. Urutannya nggak jelas, gitu. Karena di situ ada titik-titik, ya kan. Nah, jadinya yang paling tepat untuk menjawab soal ini, tentu saja adalah pilihan yang C. Nah, Sobat AdSan, sampai di sini dulu video pembahasan soal-soal Simakui KKI. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Pintar! Sekian Sobat AdSan untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami, ya. Sobat AdSan juga bisa mengunjungi AdSan.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa, Sobat AdSan. Salam Pintar!